Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja Saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting Dan mungkin tidak penting untuk orang lain Seperti pada awal kata pendahulu ini Saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademik Yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi Entah perguruan tinggi negeri maupun swasta Sebuah bangunan yang dibangun sendirian di atas lahan produktif Pernah menjadi saksi kesibukan dan hirup piko keramaian warga pribumi dengan orang Belanda kala itu Mereka berbaur, bercengkrama dengan bahasa yang berbeda di masanya Sebuah bangunan stasiun kecil yang menjadi saksi kegagahan ketangguhan kereta api uap buatan Jerman kala itu Ya, benar Kereta api uap B25 Buatan pabrik S-Lenjen Jerman Yang mulai dioperasikan pada tahun 1902 Jika dihitung umur kereta api uap tersebut Sudah mencapai kisaran 121 tahun Yang seharusnya B25 tersebut sudah utur atau sudah saatnya masuk ke dalam museum dan dijadikan sebuah pajangan Tapi dengan kenyataannya hingga sampai saat ini B25 masih berjalan dengan gagahnya Masih bisa berjalan dengan tangguhnya Masih tetap setia menghampiri penumpangnya Walaupun keadaan sudah berubah Penumpang yang berbeda dan sangat terbatas Untuk saat ini kereta api B25 hanya melayani penumpang yang bertujuan wisata saja Untuk bernostalgia Untuk perjalanan saat ini dengan rute stasiun Wilm 1 menuju ke stasiun Tuntang Dan kembali lagi ke stasiun Wilm 1 di Ambarawa Sembari menikmati pemandangan alam sekitar di sepanjang perjalanan Di stasiun kecil ini Ini salah satu bangunan yang seringkali dijadikan transit loko B25 di masanya Stasiun kecil yang mampu mempereratkan persaudaraan dari beda ras, beda budaya, beda keyakinan, dan beda asal Di sini di dalam bangunan kecil ini yang mampu menampung muatan barang dari penumpang Dan bangunan mungil ini pula yang mampu melindungi dari terik matahari dan dinginnya air hujan kala itu Dengan berdiri di bawah atapnya Sembari menunggu loko yang datang menghampirinya Dalam sejarahnya stasiun ini dibangun bersama dengan pembangunan jalur kereta api secang Ambarawa Jalur ini termasuk jalur kereta api pegunungan yang menggunakan rel bergerigi Menghubungkan kawasan strategis militer Hindia Belanda di kota Magelang dengan benteng Wilm 1 di Ambarawa Hal ini sebenarnya memiliki tujuan untuk mempermudah mobilitas tentara kenil di kawasan tersebut Pada tanggal 1 Februari 1905 jalur segmen ini selesai dibangun dan pada tahun 1976 jalur kereta api ini resmi ditutup Akan tetapi untuk mendukung dan mempertahankan operasi tersebut Museum kereta api Ambarawa membuka jalur sampai ke stasiun Bedono saja Stasiun ini lebih kecil Jika dibanding dengan stasiun-stasiun yang satu jurusan antara lain Stasiun Bedono atau stasiun sebelum Bedono yaitu stasiun Gemawang Terus baru stasiun sini Yang lebih besar lagi stasiun Ambarawa Terus yang besar lagi stasiun Tuntang Terus turun lagi ke arah Kedung Jati melalui stasiun Gogot Dalem Stasiun Beringin Lalu stasiun Tempuran baru stasiun Kedung Jati Rutenya seperti itu Ini bangunan masa kolonial Kayunya masih utuh Masih kayu yang dulu dan konstruksinya bentuk bangunannya masih sama Dan ini pun kursi untuk menunggu penumpang Oh kursi untuk menunggu kereta Masih asli Kita lihat bangunan dari luar Nah untuk ruangan ini Sebenarnya dulu itu Ada ini Ada apa Ada atapnya Kenapa demikian Ini Nah ini Ada umpak yang terbuat dari material Pasir yang dicampur semen Juga ada Kalau orang Jawa namanya pantai Atau Angkur Ada satu Terus dua Di sini Ini dua ini Nah itu jalan Raya Menuju Megelang Jogjakarta Yang Dari Ambarawa Maksudnya Ambarawa Terus jalurnya Kalau kesana Itu Jogja Megelang Jogja Nah ini Sebenarnya dulu Sini itu Tetap ada atapnya Ini ada Angkur Dan mungkin Ruangan ini Dulu Difungsikan Untuk Apa ya Barang muatan Ini Lebarnya 5 x 6 meter Lebar 5 Terus panjangnya 6 meter Kecil sih Stasiunnya Tapi Dulu kayaknya Tetap ramai Ada orang Belanda Ada orang Pribumi Yang Mau ke Ambarawa Mungkin ke Tuntang Mungkin ke Gogo Dalem Beringin Tempuran Terus mau ke Kedung Jati Hanya Satu layanan Kereta api Yang melayani Stasiun ini Yaitu Kereta api Wisata Ambarawa Kempedono Yang ditarik Lokomotif uap Dan dijalankan Dalam Format Sewa Mengingat Usia Lokomotif Tersebut Tidak Mungkin Jika harus Dijalankan Secara Reguler Di Stasiun ini Lokomotif Yang menarik Kereta Akan Berganti Posisi Yang Semula Berada Di Depan Dengan Posisi Menarik Akan Berpindah Haluan Ke Belakang Dengan Posisi Mendorong Rangkaian Gerbong Dan Untuk Sekarang Ini Rute Kereta api Tidak Lagi Melayani Tuntang Tidak Begitu Banyak Tentang Apa Yang Harus Diceritakan Lagi Untuk Stasiun Mungil Dengan Sejarah Panjangnya Hanya Ketakjuban Dan Mengagumi Tinggalan Masa Lampau Yang Setiap Saat Harus Dikabarkan Kepada Mereka Mereka Generasi Berikutnya Bahwa Wilayah Semarang Mengukir Sejarah Tentang Perkereta Apian Nah Dimana Simbahnya Itu Berjalan Itu Merupakan Peralihan Jalur Konstruksinya Tetap Sama Dengan Yang Ada Di Bedono Tadi Coba Kita Kesana Lihat Kayu Atau Bantalan Rel Yang Terbuat Dari Kayu Yang Di Museum Tapi Tidak Dikasih Payon Atau Genteng Tak Ningali Bantalan Rel Rien Nah Ini Merupakan Bantalan Rel Yang Aslinya Yang Terbuat Dari Kayu Tapi Saya Tidak Tau Ini Kayu Apa Nah Ini Ini Bantalan Rel Dari Tahun 1901 Loh Ini Sampai Sekarang Masih Berlihat Yoh Gantalan Rel Bagus Ini Kayu Ini Rep Terlihat Itu Juga Sama Itu Perlintasan Perlintasan Atau Nanti Jalurnya Yang Mau Masuk Mengambil Penumpang Jalurnya Lewat Yang Ini Ini Terus Kalau Yang Jam Jam Jalannya Itu Tetap Lurus Sampai Ke Bedono Yang Tidak 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 Mampir Sini Lurus Ini Jalur Kereta Yang Ini Sana Terus Yang Tadi Ada Jalur Kereta Api Pakai Gerigi Tuh Keren Keren Hanya Sedikit Yang Digali Informasinya Dari Stasiun Jambu Ini Karena Sebenarnya Konstruksi Bangunan Rel Itu Tetap Sama Tapi Tadi Sudah Saya Jelaskan Di Awal Yaitu Saat Kita Explore Di Stasiun Bedono Sistemnya Sama Cuma Jika Di Stasiun Bedono Itu Memang Ada Semacam Pegunungan Atau Jalan Yang Kontur Tanahnya Itu Membentuk Perbukitan Nah Disitu Ada Perbedaan Konstruksi Relnya Konstruksi Relnya Itu Menggunakan Rel Gerigi Cuma Dari Netizen Ada Juga Yang Menulis Komentar Mas Bu Disusuri Relnya Kita Supaya Kita Tahu Relnya Itu Ada Berapa Kilo Wah Itu Sangat Jauh Sekali Dan Itu Sangat Pedih Jika Harus Jalan Karena Dari Jambu Ke Bedono Itu Keren Jauhnya Tapi Tapi Coba Besok Suatu Saat Kita Susuri Rel Bergeriginya Dan Nanti Kita Ulas Ulang Lagi Nah Nanti Kita Jelaskan Di Dalam Youtube Ini Keren Keren Bisa Dibayangkan Aktifitas Pada Masa Itu Pada Masa Hindia Belanda Nama Indonesia Belum Terbentuk Dan Bisa Dibayangkan Aktifitas Warga Lokal Dengan Orang Orang Belanda Disini Bercampur Jadi Satu Sama Sama Mempunyai Kepentingan Sendiri Ada Yang Memiliki Kepentingan Yang Sama Hilir Mudik Terus Keramaian Orang Jualan Dan Lain Sebagainya Aktifitas Orang Jalan Aktifitas Orang Sawah Aktifitas Duduk Santai Nongkrong Lihat Pemandangan Keren Enggaknya Dan Kiranya Cukup Sekian Suatu Saat Kita Sambung Lagi Kita Sambung Kita Ulas Lagi Yang Mulai Stasiun Ambar Awar Terus Stasiun Tuntang Stasiun Beringin Terus Stasiun Gogo Dalam Stasiun Tempuran Dan Semoga Saya Cita 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 Dan Semoga Saja Cita Cita Saya Itu Bisa Mencapai Ke Stasiun Gedung Jati Doakan Dan Simak Terus Dolan Hemat Pikni Cerdas Tempuran . Tato